Datang dan dengarlah firmanku dan engkau akan hidup. Carilah Tuhan semasa dia boleh ditemui, panggillah dia semasa dia dekat. Baiklah orang jahat meninggalkan kejahatan mereka dan kembali kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihinya, sebab pengampunannya berlimpah-limpah. Kau akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Dia datang, dia datang, lihat. Yesus, Yesus, tolong selamatkan anak tunggalku. Tuhan, kasihinlahku, dia hanya dua belas tahun, dia hampir mati. Tolong, tolong ikutlahku. Yeres, minta maaf. Yesus. Anakku telah mati. Jangan menyertakan guru lagi. Jangan takut. Percayalah dan dia akan sembuh. Jangan takut. Jangan menangis. Dia bukan mati, dia hanya tidur. Anakku. Anakku. Bangun. Berilah dia makanan. Aku katakan, jangan beritahu apa yang terjadi. Setelah itu, dia terlihat Matius Lewi, seorang pemungut cukai, sedang bertugas. Aku katakan,Care. Setelah itu. Aku katakan, yeah. Aku katakan. Aku katakan. Aku katakan, jambat. Yikudlahku... selamat menikmati dan Yesus pergi ke semua bukit untuk berdoa sepanjang malam dia berdoa kepada Tuhan keisukan harinya dia menemui kedua belas pengikutnya yang disebutnya Rasul Simon yang disebut Petrus dan Andreas adiknya Yaakub Yahya Filipus dan Bartolomius dan Matius dan Thomas Yaakub bin Alpius Simon yang disebut Zilod dan Judas adik Yaakub dan Judas Iscariot yang menjadi pengkhianat selamat menikmati Berbahagialah engkau yang miskin sebab milik mula kerjaan Tuhan Berbahagialah engkau yang lapar sebab kau dikenyangkan Berbahagialah engkau yang menangis sebab kau akan ketawa Berbahagialah engkau bila orang membenci menolak dan mencela engkau dan mengatakan engkau jahat karena anak manusia Bergembirlah pada masa itu dan menarilah sebab hadiah besar menungkumu di surga sebab nenekmu yang mereka buat yang sama terhadap Nabi 11, 17, 18, 19, 20 Itu saja kau ada Apa maksudmu itu saja? Ketepat celaka engkau yang kaya sekarang Kau telah mendapat kesenanganmu Dia tidak mau jadi kaya Dia memang gila Betapa celaka kau yang ketawa sekarang sebab kau akan meretap Betapa celaka bila orang memuji engkau sebab nenekmu yang mereka juga memuji Nabi palsu Tapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu Buatlah baik pada yang membenci mu Berkatilah mereka yang mengutukmu Doakan mereka yang mencacimu Jika orang menampar pipimu Biar dia menampar yang sebelah lagi Jika orang merampas jubamu Berikan juga bajumu Berilah kepada sesiapa yang minta Bila orang merampas milikmu Jangan minta kembali Berbuatlah yang engkau ingin orang buat padamu Jika engkau hanya mengasihi yang mencintai kau Patutkah engkau diberkati Orang berdosa pun buat demikian Jika kau berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepadamu Patutkah engkau diberkati Orang berdosa pun berbuat demikian Kenapa dia sentuh perempuan itu Dia bercakap dengannya Mencicikan Tidak Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik pada mereka Pinjamkan uang tanpa syarat Maka kau akan dapat pahala Sebab kau akan jadi anak Tuhan yang maha tinggi Sebab dia baik terhadap yang tak mengenang budi Bermurahatilah Seperti Bapamu yang murah hati Selamatkan kami Yesus Jangan menghakimi dan kamu tidak dihakimi Jangan menghukum Dan kamu tidak dihukum Ampuni Dan kamu akan diampuni Pimpinlah kami Tuhan Berilah dan kamu akan diberi Ukuran yang kamu pakai menjadi ukuran yang kamu terima Seorang buta tidak dapat memimpin orang buta yang lain Sebab keduanya akan jatuh ke dalam lubang Kenapa bintik di mata saudaramu kau nampak Tapi balak di mata sendiri tidak nampak Bimbinglah kami Guru Kami perlukan Tuhan sekarang Berbahagialah Ibu yang melahirkan dan menyusukkan Tuhan Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Aku ingin mengenal orang ini Mungkinkah dia ini Mesti ya Parisi ini menjemput Yesus makan di rumahnya Yesus datang lalu duduk dan makan Hai kanak-kanak Keluarlah Dengar tak Pergi Mereka ini nakal belakang Dia buat apa disini? Aku tidak tahu Apa yang dia buat? Jika orang ini benar-benar Nabi Tentu dia tahu siapa perempuan ini yang menyentuhnya Dia tentu tahu tentang dosa-dosanya Aku kenal perempuan ini Simon Aku beritahu kau sesuatu Dua orang berhutang pada peminjam uang Yang satu lima ratus ringgit Yang satu lima puluh Karena keduanya tidak mampu bayar Dia hapuskan hutang mereka Siapa yang lebih mengasih dia? Aku rasa orang yang berhutang lebih besar itu Kau betul Kau lihat perempuan ini Aku datang ke rumahmu Tapi kau tak sediakan air untuk kakiku Tapi dia mencucikan kakiku dengan air matanya Dan mengeringkannya dengan rambutnya Kau tak menyambut aku dengan ciuman Tapi dia tak berhenti mencium kakiku Kau tak sediakan minyak untuk kepalaku Tapi dia menyiramkan kakiku dengan minyak wangi Aku beritahu kau Kasihnya menunjukkan dosanya yang banyak itu diampuni Orang yang sedikit diampuni Sedikit juga kasihnya Bersamu telah diampuni Iman menyelamatkan kau pergilah Aku Aku Dari satu tempat ke tempat lain Yesus mengajar tentang kerajaan Tuhan Dua belas pengikutnya Dan beberapa perempuan yang disembuhkannya mengikut dia Yaitu Maria yang disebut Magdalena Johana Suaminya Kuza Bekerja di istana Herodis Dan Susana Tetapi Herodis Raja Galilea yang dilantik oleh Rung Memenjarakan Yahya Pembaptis Sebab dia mengutuk perkawinannya dengan istri saudaranya Jadi Setibanya kami di ambang pintu 9 Perarahkan jenajah sedang keluar Si mati itu anak tunggal seorang janda Yesus menaruh kasihan terhadap janda itu Dia menjamah keranda itu Dan berkata Pemuda bangkit Pemuda itu pun bangun Kemudian Yesus menyerahkannya kepada ibunya Tanya dia Katakan Engkaukah yang datang itu seperti yang dikatakan Yahya Atau haruskah kami menunggu lagi Jangan lupa untuk menunggu lagi Tuhan. Tuhan. Yahya mengutus kami untuk bertanya, apakah Tuhan orang yang datang itu? Haruskah kami menunggu lagi? Beritahu Yahya apa yang kau nampak dan dengar. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Berbahagialah orang yang tidak ragu-ragu tentang aku. Tolong, dokter, rumahku. Atas bahuku? Boleh nampak sekarang? Aku boleh melihat Yesus. Ada seorang menabur benih. Dan ada yang jatuh di pinggir jalan lalu dipijak orang. Dan burung di udara memakannya. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Setelah benih itu tumbuh, ia cepat layu sebab tidak mendapat air. Ada yang jatuh di antara duri. Tetapi duri itu bertumbuh dan menghimpitnya. Ada yang jatuh di tanah yang subur. Benih itu membesar dan masing-masing menghasilkan. Seratus kali ganda. Tuhan, kenapa Tuhan guna perumpamaan di depan orang ramai? Kau diberikan kurnia untuk mengerti rahasia kerajaan Tuhan. Tapi kepada orang lain, perumpamaan digunakan. Supaya mereka memandang tapi tak melihat, mendengar tapi tak mengerti. Ini maksud perumpamaan itu. Benih itu firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar. Tapi iblis datang dan merampas firman itu dari hati mereka. Supaya mereka tidak diselamatkan. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar. Dalam masa percobaan, mereka murtad. Benih yang jatuh di antara duri adalah orang yang mendengar. Tetapi kekuatiran, kekayaan, keserenukan hidup menghimpit mereka. Dan buah tidak pernah matang. Benih yang jatuh di tanah subur adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Mereka bertahan sehingga berbuah. Tidak ada orang memasang pelita lalu menutupnya. Dengan tampayan, pelita diletak atas kakinya supaya orang yang masuk boleh melihat cahayanya. Apa yang tersembunyi akan didedahkan. Dan apa yang dirasiakan akan diketahui dan diumumkan. Berhati-hatilah bagaimana kau mendengar. Karena orang yang mempunyai lebih banyak akan diberi. Bagi orang yang tidak mempunyai akan diambil. Bahkan apa yang dianggap ada padanya. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka mau jumpa guru. Ibu dan saudaraku ialah yang mendengar firman Tuhan dan mematuhinya. Terima kasih telah menonton!